Oke teman-teman, balik lagi di channelnya D291 Kali ini kita ekspor Gunung Bohong Oke sahabat D291, enjoy ya Pantangin terus channel saya Buat kalian yang belum tahu Gunung Bohong Kita review Gunung Bohong Gunung Bohong ini adalah gunung bersejarah di daerah Cimahi Selain sejarahnya Gunung Bohong dikenal sebagai gunung yang paling angker di daerah Cimahi Pernah beberapa pengalaman youtuber-youtuber yang mengakui keangkarannya Seperti bertemu dengan Pocong Kembar, Aki-Aki Wongkok, Kuntilanak, dan banyak lainnya Sebelum membahas keangkarannya Kita bahas dulu sejarahnya Gunung Bohong merupakan sebuah bukit yang terletak di kota Cimahi Dan menjadi objek wisata untuk melihat kota Bandung, kota Cimahi, dan sekitarnya Penamaan Gunung Bohong dikarenakan bukit ini membentuk seperti sebuah gunung pada umumnya Tetapi berukuran kecil Sehingga penduduk sekitar menyebutnya Gunung Bohong Di Gunung Bohong ini dahulu banyak ditumbuhi pohon yang namanya Malaka Kini di kawasan Gunung Bohong ini dijadikan lapangan tembak bersetandar internasional oleh kodam Pada zaman dahulu konon di ujung gunung tersebut Sehingga Gunung Bohong ini sering didatangi orang-orang pintar yang ingin memiliki kujang tersebut Konon benda pusaka tersebut sangat kuat penunggunya Sehingga orang pintar pun tidak bisa untuk mengambil benda pusaka tersebut Di sini saya dan teman-teman Mengungkap rasa penasaran saya Mengenai benda pusaka Dua kujang tersebut Apakah benar dua kujang tersebut Dijaga oleh makhluk-makhluk halus atau sebangsa jin Dijaga oleh makhluk-makhluk halus atau sebagian Terima kasih telah menonton 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 ular itu kayak ular eh tahu enggak ular yang kuning hitam kuning hitam gitu iya tapi tapi posisinya dia besar segera gini tapi itu pas kita suit itu enggak ada itu di anak-anak berapa itu itu dibadi pas bawah pas bawah pas bawah pas naik ke atas ya cuma eh kita berpikir positif aja ya mungkin karena ini hutan mungkin enggak aneh lah ya sosok itu terus kita mulai explore lagi kita lanjutin perjalanan lagi dan kita dihadang lagi sama sosok ular itu itu sampai tiga kali kita itu dihadang lagi langsunglah kita memutuskan untuk berhenti lagi dan besoknya di ke-9 harinya kita itu barulah kita pas eksplor ke sini disambangi sama dua ekor kucing kucing putih ya ada kucing putih nah kebetulan kata kuncinya disini kalau kita eksplor ke sini ada ada kucing ada dua ekor kucing putih itu itu intinya kita diizinkan diizinkan untuk masuk ke wilayah Gunung Bawang ini dan disitu itu Alhamdulillah diberi kelancaran sampai akhirnya pada tepat jam 2 kalau nggak salah jam 2 malam pada hari itu tibalah kami empat orang host tiba di puncak ini di puncak ini dan subhanallah itu pengalaman yang sangat luar biasa yang bikin kita haru juga karena eh menguras tenaga menguras tenaga ya pikiran juga ya mental juga ya gitu ya dan kita juga eh salah satu ke apa menjadi kebanggaan kebanggaan kita bisa iklan di malam hari sampai ke titik puncak ini ke puncak ini dan beberapa kali banyak explorer dari youtuber juga yang pernah disini dan mereka belum belum sempat berhasil kesini dan Alhamdulillah mungkin tadi juga eh saya beserta Adani enggak gampang teman-teman untuk datang ke sini ya ayah di jalan itu tadi banyak-banyak banget banyak banget rintangan banyak banget eh interaksi-interaksi yang di luar nalar cuma kita eh menghiraukan hal-hal itu dalam Alhamdulillah kita bisa sampai ke tempat ini keinginan eh subhanallah ya kita kalau kalian tahu nih kita di atas puncak ini bisa melihat eh betapa indahnya kota Bandung disini ayah ya betul disini nanti kita nanti arif juga boleh ininya itu pengalaman saya teman-teman boleh eh sama temen-temen dari 29 kalau misalkan mau kesini rintangannya yang tidak tidak boleh Oh iya ini apa-apa aja buat kalian nih buat kalian teman-teman sahabat semuanya dimanapun kalian berada kalau kalian penasaran pengen berkunjung ke tempat Gunung Bohong ini boleh silahkan datang tapi dengan catatan yang pertama Raksunda bilang itu berbicara yang kotor yang sopral gitu ya yang jelek gitu terus yang keduanya eh kita jangan punya eh pikiran yang kotor kita jangan punya pikiran yang kotor apalagi eh ini kan maaf 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 ya ini kan wilayahnya hutan nih buat kalian nih kadangkan eh ada ada pasangan yang mungkin pengen melakukan hal-hal yang senonoh gitu itu tidak tidak boleh ya saya menyarankan tidak boleh dan itu nanti bisa berakibat fatal juga untuk kaliannya ya itu teman-teman dan eh saya juga bicara disini karena eh dari apa adanya dari penuturan kucingnya juga disini dari pengalaman saya juga disini dan Alhamdulillah kalau kita kemanapun kita pergi kalau kita punya niat yang baik Insyaallah kita akan dilancarkan eh perjalanannya segala sesuatunya amin kecuali kalau kita niat punya niat kotor atau apa itu pasti aja nanti ada eh petakanya buat kalian makanya eh kalian jangan sekali-sekali untuk melakukan hal-hal yang tidak tidak di tempat ini ya eh dan juga buat kalian semua kalian tahu kan ini pusakannya Jawa Barat yang dimana ini menjadi suatu pusaka kebanggaan ya kebanggaan yang dimana menurut dipuja banget gitu ya dipuja dilindungi banget di apa ya namanya diagungkan sama karuhun-karuhun kita dulu gitu dijaga benar-benar baik nah buat kalian yang ini juga jangan pernah sekali-sekali merusak apa yang ada di wilayah di wilayah ini setempat ini mungkin eh segitu Pak dari saya pribadi buat kalian boleh yang punya nyali besar juga boleh yang mau eklon bareng malam sama saya boleh saya tunggu ya nanti boleh buat kalian juga yang belum polong jangan lupa dipolong juga ya ini akunnya anda dia dipolong di like di komen dan jangan lupa di share di subrek di subscribe juga ya buat kalian bantu support ada nih bantu support channel Adani saya juga ada nih biar setelah saya menyerap tentang pengalaman adian ini ya tentang pernah beberapa kali kesini adian ada delapan kali kesini cuman yang kedelapannya yang ke atas ya yang ke sembilan yang ke sembilan kali saya berhasil berhasil menyampai ke atas soalnya adian ini ekspor malam-malam ya live streaming kalau saya lebih ke live tiap malam ya jadi setelah saya serat juga yang tidak boleh kata kuncen kalau misalkan ada ular ya kalau misalkan ada ular kita hindari kita hindari hindari terus kalau kita nemu ekor burung kita menemukan ekor kelelawar jangan diteruskan ditemukan perjalanannya perjalanannya kecuali kalau kita nemu dua ekor kucing putih itu itu tandanya mengizinkan itu khusus kalian yang mau eksplor di malam hari ya malam hari itu berlaku untuk di malam hari karena suasana di malam hari mungkin beda dengan siang atau sore hari itu di malam hari auranya lebih ini lebih menantang ya nanti ada nih dicoba malam hari kesini belum berani tapi misalkan teman-teman mau saya eksplor ke sini malam-malam insya Allah saya turutin lah oke mungkin cukup ya mungkin cukup teman-teman cukup sampai di sini lah penelusuran apa ini gunung bohong ini gunung bohong ini ya menyimpan beberapa banyak misteri ini sebenarnya ini ya satu lagi ya ini sebenarnya gunung bohong ini gunung yang paling bersejarah di kota Cimahi sebenarnya cuma karena banyak ya saya yang saya bilang tadi banyak banget dilakukan hal-hal yang kurang senono orang-orang yang tidak bertanggung jawab akhirnya tempat ini menjadi tempat yang terbengkalai dan terbengkalai dan dianggap angker oleh masyarakat gitu dan banyak banget masyarakat juga di bawah kaki gunung sana itu eh tiap malam seling sering banget banyak didatangi sama sosok-sosok yang seperti itu gitu dulunya ini sih sebenarnya tempat bersejarahkan ya cuma karena ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan hal-hal yang tidak diinginkan akhirnya gunung ini menjadi gunung yang terbengkalai jarang juga banyak di jamaah manusia jadi itulah yang sampai sekarang mitosnya dianggap gunung paling angker secimahi mau ada yang disampaikan udah cukup udah setenaga aduh capeknya sampai luar biasa mungkin cukup lah sampai disini ya ya jangan lupa follow artis tiktok kita ya ini apa ini boleh tadi kalau akun saya akunnya pribadi ada yuda official ya kalian teman-teman di follow yuda official ya kalau akun untuk explore ada akunnya deta logo 14 kalian mungkin cukup sampai disini ya teman-teman eh jangan lupa like share dan comment ya jangan lupa juga subscribe channelnya de2r91 dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun